Halo guys, welcome back to my channel Windin Singapura Di video kali ini aku akan mereview catokan rambut Kalian udah pasti tau lah merk ini Glempam Jadi catokan ini sebenernya catokan incaran aku udah lama nih Kalo kalian beli, kalian dapet pochenya kayak gini Liat deh, pochenya tuh bagus Jadi kulit gini Jadi kalian bisa simpen catokan kalian disini rapi Oke Nah guys, catokannya itu Ada penutupnya kayak gini Jadi ini fungsinya kalo kalian abis catok rambut Ininya masih panas Bisa langsung ditutup aja kayak gini Bisa langsung dimasukin tas Tidak mau pergi Jadi aman kalo kena barang-barang lain Atau aku pegang anak-anak juga aman Itu salah satu kelebihannya Nanti aku akan bahas juga kelebihan lainnya Guys, catokan terus videonya sampe abis ya Nanti aku akan kasih ya Yang hasil dari catokan ini Catokan ini made in Korea Dan di Korea ini merupakan nomor satu disana Catokan terbaik lah Terus kalo menurut aku Aku sih belum nemuin catokan yang kayak gini nih Misalkan nih kalo kalian rapetin kayak gini Ini nyaris gak ada celahnya sama sekali Itu artinya kalo catok rambut Hasilnya bakal lurus-lurus banget Karena dia bener-bener rata Nggak ada celahnya Terus ininya juga 360 derajat kayak gini Jadi kalo kalian catok-catok ini Nggak akan kusut Nggak akan ngelilit Terus kabelnya juga keliatan Dan keliatan banget kalo dipegang tuh kayak lemes gitu loh Lemes Nggak ngaku Terus ininya nih guys Yang bikin barang ini terkenal Itu lapisan ininya Dia itu terbuat dari healing stone Dimana kalo kita pake catokan ini Rambut kita tuh nggak akan rusak Karena ini di protect dari sininya Terus kalo kalian misalkan nih Yang sering catok rambut Sehari bisa 2-3 kali Itu cocok banget pake catokan ini Karena nggak akan rusak Terus ujung-ujungnya juga Jadinya tuh halus Nggak nggak crispy Makanya kenapa banyak artis-artis pake ini Pagi dikriting Siangnya dilulusin lagi Terus diganti lagi Kalo pake ini tuh Tetep shiny terus lembut Yang paling penting gak bikin rambut rusak lah Itu udah paling penting banget Kelebihan lainnya dari Di catokan ini ya Ini tuh di bagian sininya Ada teton film Teton film itu Dimana kalo kalian Misalkan catok rambut nih Pake vitamin rambut dulu Pake semprot-semprotan Buat proteksi rambut kalian Itu tuh biasanya kan bisa nyebabin Lama-lama ini Ini tuh bisa rusak Kalo catokan Tapi kalo dia tuh Ada teton filmnya Yang ngelindungi catokan ini sendiri Jadi si healing stone itu Nggak akan rusak juga Terus kelebihannya lagi ya Sebenernya kalo nyatok pake ini Ini ya Ini aku tuh Tadi gak pake serum Gak pakein apa-apa Langsung aku catok Hasilnya tuh shiny Apalagi kalo kalian pakein serum lagi Ya mungkin Bisa berkilau banget Ini aku bener-bener gak pake Langsung dicatok aja Karena gak akan rusak juga rambut Gual- Tao Gual- Tao Nah, ini tombol on-off-nya semua ada di dalam sini. Enaknya kayak gitu nih. Aku suka. Jadi kalau nyatok rambut nggak akan pencet-pencet. Ini tinggalin naikin aja kayak gini. Tuh, nanti indikator lampunya nyala. Terus bunyi. Nah, ini tuh panasnya cepet banget, guys. Ini normalnya dia di 150. Tapi karena rambut aku tebel, aku 170. Itu juga udah panas banget. Nah, ini tuh dalam waktu 15 detik udah siap pake. Jadi kadang kalian lagi beres-beresin rambut. Ini totonya udah panas. Dan udah siap pake. Ini cepet banget. Jadi efisien waktunya. Nah, tipe rambut aku nih ya. Tebel. Terus satu helainya itu yang... Satu helainya itu yang gede-gede gitu loh. Jadi sebenernya kalau catokannya nggak bagus-bagus banget, nggak bakal lempar nyatok rambut aku ya. Nih ya, misalkan kalian nih. Kalau udah catoknya dimasukin. Misalkan kayak gini. Tuh. Terus misalkan kalian mau... Oh, nggak bagus lah. Mau dikering aja atau diurusin. Kita kan ulang lagi dong. Kita ulang lagi. Nah, dia itu nggak akan crispy. Hebatnya catokan ini tuh kayak gitu. Dia nggak akan crispy. Jadi hasil akhirnya bakal lembut banget. Aku pasti liat kalian setelah dicatok pake ini tuh. Nih, tuh. Hasilnya smooth banget. Rambutnya juga jadi halus. Nih ya. Tuh. Liatan kan? Tuh. Nih yang udah dicatok nih. Yang udah dicatok ini padahal asal banget loh. Apalagi kalau catoknya bener-bener rapi ya. Ini tuh bakal bagus banget. Ini aku cuma asal dan tebel-tebel. Nah, aku tuh biasanya bagian bawahnya dimasukin ke dalam. Karena rambutnya udah terlalu panjang kan. Supaya ada bentuknya lah kayak di-bloom. Tuh ya. Bisa dilihat tuh, guys. Tuh lembut banget. Nih, guys. Kayak gini nih. Dan ini bener-bener aku merasa bersalah banget. Biasa kalau abis nyatok rambut kayak kasihan rambutnya. Ini tuh mau catok sehari dua kali. It's okay. Pakai catokan ini aku suka banget. Dan setiap abis catok, aku selalu ngomongin hal yang sama. Wah, gila. Catokan bagus banget. Catokan emang bagus. Nih, guys. Hasilnya. Bagus kan? Nah, terus ini kelebihan lainnya. Kalau kalian misalkan lupa matiin nih. Dia akan mati otomatis dalam waktu 60 menit. Kalau nggak dipakai, ini udah mati otomatis. Jadi selain hemat listrik, juga aman. Terus ini huatnya cuma 35 watt. Keistimewaan produk ini, disini tuh ada clinic mode. Kalian tinggal turunin aja suhunya ke bagian low bawah. Nanti dia akan jadi clinic mode. Ya, ini akan bergetar. Nah, itu tuh fungsinya buat kalian kalau mau treatment rambut. Misalkan kalian masker rambut nih, atau krim bat. Kalian kan abis olesin krim kalian. Nah, terus kalian bisa pake ini di clinic mode. Satu-satu kalian di tweet. Itu tuh jadi treatment yang kalian pake tuh nyerep banget. Bener-bener getarannya itu 8 ribu per menit. Jadi apa yang kita pake, treatmentnya bener-bener nyerep sampai ke batang. Aku sih rekomen banget, dan worth it banget ya menurut aku. Karena aku ada baca review orang. Dia pake catokan ini 10 tahun baru rusak. Terus baru beli lagi. Dan menurut aku, dengan harga segini ini worth it banget. Karena aku butuh banget catokan. Oke guys, segitu dulu reviewnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya. Dan buat kalian yang pengen aku review barang lain, kalian boleh tulis komen di bawah ini. Oke, thank you for watching. Bye, bye, bye.